Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Mantap banget Sudah fix, sudah pasti Mobil listrik baru Murah China ini akan diproduksi Dan dipasarkan di Indonesia Pada tahun depan Ada pun, mobil yang dimaksud Adalah ORACAT Alias ORA03 Makanya, sabar dulu ya Karena mobil ini tentunya Lebih keren dibandingkan dengan Wuling Bingo Dari segi tampilannya, lucu banget Dan, spesifikasinya juga Lebih bagus loh, karena Mobil ini jarak tempohnya Lebih jauh dari Bingo, yaitu Dapat menempuh jarak hingga 500 km lebih Dalam kondisi baterai Terisi penuh, dan tentunya Memiliki teknologi dan fitur Yang lengkap serta mumpuni Dan, interiornya juga sangat nyaman Dan mewah, serta tentunya Sangat modern Dan, kepastian dari ORACAT Atau ORA03, yaitu mobil listrik Dari Gridwall Motor Atau GWM Bakal diproduksi dan dijual di Indonesia Pada tahun depan didapatkan dari Distributor GWM Yaitu Incap Yang mengatakan mobil ini Bakal diproduksi Pada bulan Januari 2024 Sedangkan, peluncurannya Akan dilakukan pada Maret 2024 Dan, untuk lokasi produksinya Akan dilakukan di pabrik Mercedes-Benz Di Wanahirang Bogor, Jawa Barat Pabrik ini, sekarang Dikendalikan oleh Incap Dan rekanannya, yaitu Indomobil Karena, Mercedes-Benz Indonesia Sudah diakuisisi oleh Distributor asal China tersebut Pada Oktober lalu Wah, mantap banget ya Dan, tentu Mobil ORACAT juga Akan dapat bersaing Dengan produk lainnya Seperti Wuling Bingo Dan Neta V Karena, mobil ini Akan dijual dengan harga Yang terjangkau Dan, sebagai informasi Untuk harganya Memang, belum ada info resmi Dari perusahaan Namun, sebagai perbandingan Sebelumnya ORA 07 Mobil yang kelasnya Di atas dari ORA 03 Sudah resmi dijual di Thailand Dengan banderol harga 500 jutaan rupiah Dan, biasanya Harga di Thailand Tidak jauh beda Dengan harga di Indonesia Ya, paling lebih mahal dikit lah Di Indonesia ya Oleh karena itu Diprediksi kuat Bahwa Mobil ini nantinya Akan dibanderol dengan harga Di bawah harga ORA 07 Makanya, tentu Mobil ini Akan jadi Pilihan menarik Bagi konsumen tanah air Yang ingin beli mobil listrik Dengan jangkauan harga Di antara 350 juta Hingga 400 jutaan rupiah Wah Asik banget ya Konsumen Di Indonesia Bakal makin banyak pilihan Dan persaingan Di industri tomotif tanah air Akan makin kompetitif Tentunya Ini akan sangat mengancam Keberadaan Mobil-mobil Jepang Dan Korea Selatan Nah Mengingat Sebentar lagi Mobil ini Akan masuk Diproduksi Dan dipasarkan Di Indonesia Maka alakah baiknya Jika kita ulas kembali Yuk bagaimana sih Detail design Dan spesifikasi lengkap Dari mobil Aura Zero 3 ini Oke Yang mau tau jawabannya Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Berikutnya Bicara soal Desain Secara desain Mobil yang lahir Sejak tahun 2020 ini Terlihat Futuristik Dengan beberapa Aksen lekukan Yang disematkan Sekilas Mobil ini Mirip Dengan VW Beetle Modern Uniknya Dari tampak belakang Mobil ini Tidak memiliki Desain lampu Seperti mobil umum lainnya Tetapi Lampu tersebut Disematkan Di balik kaca belakang Wah Luar biasa ya Lalu Bagaimana dengan Interiornya Oke Oke berikutnya Masuk ke dalam Masuk ke dalam Pada bagian kabin Mobil ini Tergolong Sudah modern Terlihat Layar infotainment Yang cukup lebar Dan memanjang Ke layar instrumen Sekilas interior Yang dihadirkan Sudah berbahan suite Dan Joknya Sudah elektrik Menariknya Sudah dilengkapi pula Dengan panoramic sunroof Lalu Bagaimana dengan Fiturnya Oke berikutnya Bicara soal Fitur Mengenai fitur Yang ada Pada mobil Aura Goodcat ini Juga tergolong lengkap Misalnya Dari sisi keselamatan Sudah terdapat Adaptive Focus Control Blind Spot Warning System 6 Airbag Line Keeping Assist Kamera 360 Wipers Otomatis Automatic Parking Assist Dan Forward Collision Mitigation System Lalu Bagaimana dengan Performanya Oke Berikutnya Bicara soal Baterai dan Performa Menyoal dapur pacu Mobil listrik Aura Goodcat ini Mengusung Satu motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor Yang dapat Penghasilan tenaga Sebesar 145 PS Dengan torsi puncak 210 Nm Dan Seluruh daya pacu Diseluruhkan Ke roda depan Dengan kecepatan maksimum Mencapai 150 km per jam Dan Mobil ini Memberikan Dua pilihan baterai Meliputi 47,8 kW Dengan jarak tempuh 41 km Lalu Baterai kedua Berukuran 59,1 kW Yang dimana Dapat menempuh jarak Sejauh 51 km Dalam Sekali Pengacasa Iya Jadi itu Detail Desain Spesifikasi lengkap Dan info lengkap Dari Aura 03 Yang saat lagi Akan masuk Indonesia Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana pendapatnya Berminat gak Untuk beli mobil ini Atau Tetap pilih Wooling Bingo Netave Atau bahkan Ioniq 5 Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Oke Jadi itulah Info update Untuk Aura 03 Oke Masih yang menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video